Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Selamat pagi, selamat berjumpa dalam perlindungan Harian Toraya Edisi Selasa 14 Maret 2023 Puji Tuhan atas kemurahannya kita tetap diberi kehidupan pada pagi ini Saudara, pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 14 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan roh kurus di dalam doa Kita berdoa Tuhan berkatmu selalu baru bagi kami, nafas karunia-Mu menjadi bagian hidup kami Semua kami sambut dengan sukacita, bahkan kami mengisi dengan kebenaran firman-Mu Ya roh kudus, tahulah kami, buatlah kami mengerti dan memahami firman-Mu Bersabdalah kami siap mendengar Amin Injil Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang parisi telah mendengar Bahwa ia memperoleh dan membaktis murid lebih banyak daripada Yohanes Meskipun Yesus sendiri tidak membaktis melainkan murid-muridnya Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea Ia harus melintasi daerah Samaria Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Yang bernama Sikar Dekat tanah yang diberikan Yaakob dahulu Kepada anaknya Yusuf Disitu Semua Yaakob Bersama terletih oleh perjalanan Karena itu Ia duduk di pinggung semua itu Hari kira-kira pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimu air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang kurni Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Miscaya engkau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata perempuan itu kepadanya Tuhan Engkau tidak punya timbah dan sumur ini aman dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakob Yang memberikan sumur ini kepada kami Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya Ia serta anak-anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya Air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air hidup di dalam dirinya Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Amin firman Tuhan Judul renungan kita pada pagi ini Ialah air hidup Atau selan bahasa teraya Nakuwa Wahi Marendeng Bapak ibu sadar-sadar yang dikasihi Tuhan Air adalah salah satu yang membuat kehidupan di bumi ini ada Termasuk kehidupan manusia Manusia tidak bisa hidup tanpa air Bagi seorang pencinta alam yang suka mendaki gunung Salah satu yang harus diperhatikan adalah Ketersediaan air yang cukup Dan peta tentang mata-mata air Di sepanjang pendakian Lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air Bapak ibu sadar-sadar yang dikasihi Tuhan Dalam bacaan ini Kita menemukan kata air Dimaknai dalam dua pengertian Yaitu Air untuk kehidupan jasmani di bumi Dan air untuk kehidupan kekal Tentu kita tidak sulit memahami hal yang pertama Karena di semua bentuk kehidupan dan peradaban manusia Selalu mencari dan memikirkan Ketersediaan air sehari-hari Penekanan firman Tuhan ada pada pengertian yang kedua Yakni air untuk kehidupan kekal Yang hanya berasal dari Tuhan Mengalui Yesus Kristus Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria Air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi Ketika sudah diminum Dan akan menjadi mata air Yang terus memancar dari dalam diri Selain itu Air hidup itu terbuka untuk semua orang Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Reaksi perempuan Samaria Yang membedakan dirinya dari orang Yahudi Menunjukkan tajamnya pembedaan Antara orang Yahudi dan orang Samaria Malipun sama-sama keturunan Yaakob Ada di dalam pembacaan kita Di ayat yang ke-12 Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria Karena telah berdarah campuran Dengan bangsa lain Dan membawa praktek penyembahan berhala Ke dalam keagamaan mereka Di dalam ayat 21 Pembacaan kita Tapi Sudah-sudah yang kasih Tuhan Kehadiran Yesus Membawa air hidup kepada perempuan Samaria tersebut Menegaskan bahwa kasih karna Allah berlaku untuk semua orang Yang telah menerima air hidup tersebut Dan semua akan menyembah Allah Dalam roh dan kebenaran Amin Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang pemurah Yang adalah sumber air hidup Kami bersyukur atas firmanmu Yang telah mengambil bagian dalam hati kami Dan kehidupan kami Keranya firmanmu Tuhan Boleh senantiasa kami berlakukan Dalam langkah kehidupan yang masih Tuhan Anugerakan bagi kami sekalian Bapak kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Keranya senantiasa ada dalam kedamaian dan cinta kasih Tuhan Ini doa kami Haleluya Amin Demikian Kebersamaan kita Dalam renungan pagi ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton